Itu besar berpenghuni, yang berputar mengelilingi matahari. Kehidupan bukan hanya berada di permukaan bumi. Bumi adalah kehidupan itu sendiri. Tanpa bumi, tidak ada kehidupan. Ah, mana mungkin sebongkah batu yang mengelilingi matahari ini adalah makhluk yang hidup dan sadar. Seperti kita. Manusia dengan otak dan kesadarannya adalah cerminan kesadaran kolektif bumi. Kesadaran bahwa kita adalah bumi. Bumi yang menjadi sadar dengan eksistensinya. Kesadaran bahwa kita semua dalam kehidupan ini saling terkait. Tidak peduli apa spesiesmu, Negaramu, Sukumu, Apalagi agamamu, Atau Tuhan-Mu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tidak, Tidak, Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton. Namun, keunikan manusia yang paling utama adalah kemampuan kita sebagai spesies untuk membangun sebuah kesadaran kolektif. Untuk membangun sistem. Mulai dari sistem suku, agama, birokrasi, kerajaan, kapitalisme, demokrasi, pasar saham, bahkan media sosial. Sistem diciptakan secara kolektif, namun ironis. Dalam sebuah sistem, selalu akan ada mereka yang berada di atas, dan mereka yang berada di bawah. Ada yang kaya, ada yang miskin. Ada yang populer, banyak yang tidak. Dan semua manusia yang berada dalam sistem tersebut, akan selalu menjadi bagian dari perlombaan untuk mencapai puncak. Menjadi yang paling berkuasa. Menjadi yang paling kaya. Menjadi yang paling populer. Dan berharap menemukan bahagia di sana. Kalimat kelise, uang tidak membawa kebahagiaan, terdengar sangat naif. I went to Stanford, and I grew up in a lot of very good schools in San Francisco. But when I went back to Indonesia, and I want to understand people, just the way that you want to interview me in Indonesia, and I can't. I probably lived about 20 years of my life in the family business, just basically being a puppet of my parents. And a lot of people probably look at me and say, like, hey, I'm really lucky. You know, I'm born into a rich family. I can have whatever I want, you know, and my family is very influential. So, I should have it good. Like, all the doors should be opened to me. I should be happy. I should be lucky. The part that really made me feel sad was I wasn't happy. And, like, you know, and I can't talk to anybody about it, because if I talk to anybody, they say, hey, you should be happy. Because look at you compared to everyone else. One of the things that's hard about being in a family that has, you know, a lot of status and power is that you can't really talk to anybody because you have to be, you're told that you have to be careful. You can't. It's lonely, actually, being in this position. And as I talk to other peers in different families, you know, of similar background, I know many who feel the same way. It's a common thing. It's not just something to do with me. And my parents work really late hours. And so I was often in the office until 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock in the morning, sometimes 5 o'clock in the morning. Nothing I did felt was right in front of their eyes. You know, I started having lots of personal problems. And my health was failing. My doctor said, like, I had a liver problem. They said that if I continue that way, I'm going to get cirrhosis and get cancer. And so that was really, really low point in my life. Uang hanya bisa membawa kebahagiaan sampai ke level tertentu. Korelasi tingkat kebahagiaan berpengaruh erat dengan uang. Karena akan sulit untuk hidup bahagia saat kebutuhan dasar, pendidikan, kesehatan, dan rasa aman belum terpenuhi. Sejak 2016, istilah negara maju dan negara berkembang sudah tidak lagi digunakan oleh PBB. Hans Rosling, seorang ahli statistik dari Sweden, membagi negara-negara dunia menjadi empat level berdasarkan rata-rata penghasilan di negara tersebut. Di negara level satu, sumber air berasal dari sumur. Makanan hanya satu jenis tanpa variasi. Tidur beralas dikar. Alat transportasi adalah kaki. Di negara level dua, mulai ada variasi makanan. Mereka bersepeda dan tidur di atas kasur. Di negara level tiga, pilihan makanan semakin variatif. Mereka bersepeda motor, berekreasi, dan mulai masuk pendidikan tinggi. Di negara level empat, mobil adalah kendaraan sehari-hari. Rekreasi dan perjalanan dengan pesawat terbang adalah kewajaran. Konsumsi energi tinggi. Konsumsi protein tinggi. Lewat data statistik ini, kita bisa melihat seluruh negara bergerak menuju kemakmuran. Menuju level empat. Di tahun ini, Indonesia sudah berada di level tiga. Satu level dengan China, Brazil, dan Meksiko. Namun tingkat kesejahteraan umat manusia berbanding terbalik dengan kesejahteraan bumi. Semakin tinggi level kemakmuran suatu negara, tingkat konsumsinya juga meningkat. Jejak karbon yang dihasilkan juga meningkat. Jejak karbon adalah total emisi gas karbon yang dihasilkan dari proses konsumsi kita. Lewat bahan bakar, produksi barang-barang manufaktur, material, kayu, jalan, pembukaan lahan, bangunan, transportasi, dan satu yang paling krusial. Konsumsi makanan. Makanan menjadi sangat penting karena setiap manusia di bumi mengkonsumsi makanan. Setiap hari. Semakin makmur level hidup suatu negara, semakin makmur pula konsumsi makanan dan protein hewani mereka. Sekitar 70 persen dari seluruh fresh water atau sumber air bersih itu sebenarnya kita kasih ke peternakan hewan. Satu beef burger itu membutuhkan 660 galon air. Memproduksi protein hewani itu adalah cara memproduksi makanan yang sangat amat mahal dan resource intensive. Kalau kita ngomongin dari segi environment. Dan yang paling bahaya sebenarnya dia tuh nggak cuma menghasilkan CO2, tapi menghasilkan gas metan. Dan gas metan ini sifatnya tuh 20 kali lipat lebih menahan panas. Dan itu dihasilkan paling banyak dari peternakan hewan dibandingkan sektor-sektor yang lain. Semua sektor transportasi kalau dikombinasi jadi satu, itu tuh mereka kontribusinya sekitar 13 persen ke gas efek rumah kaca di dunia. Sedangkan 18 persen yang lebih besar itu datang dari peternakan hewan. Sederhananya tuh kemarin laporan dari WWF. Kalau kita manusia itu mengkonsumsi high meat diet, tinggi protein hewani, kita butuh 4 bumi. 4 bumi itu hanya untuk makanan kita doang. Kita hanya harus pindah entah ke bulan, entah ke Mars, atau nggak tahu di mana deh. Sedangkan kalau kita yang benar-benar kayak whole food, berbasis nabati, tuh, kita bisa mencukupi semua kebutuhan masyarakat sekarang, plus 4 miliar orang lagi. Bayangin. Apa yang baik untuk bumi, baik untuk diri. Begitupun sebaliknya. Jumlah sel di dalam tubuh kita dibandingkan dengan jumlah mikroorganisme yang asing di dalam dan di atas tubuh kita. Ada 10 sampai 20 kali lipat lebih banyak daripada sel tubuh kita sendiri. Itu juga salah satu filosofi dasar ya daripada pandangan saya terhadap kesehatan dan tubuh. Bahwa kita adalah mikrokosmo daripada makrokosmo. Saya kadang sebutkan bahwa setiap orang adalah planet. Kalau mau lebih ekstrim lagi, setiap orang adalah sebuah galaksi. Kita adalah bumi terdiri dari banyak makhluk gitu ya. Bakteria, virus, prion, cacing, parasit-parasit yang lain itu adalah makhluk seperti kita di atas bumi ini. Makanya, kondisi bumi akan selalu dicerminkan di dalam tubuh kita. Mungkin pernah dengar salah satu hormon pembawa kebahagiaan yaitu serotonin. Serotonin itu banyak orang berpikir itu diproduksi di otak kita. Tapi ternyata 90% dari serotonin atau hormon pembawa kebahagiaan itu diproduksi di dalam pencernaan kita. Yang bahan bakunya adalah serat. Yuk, kenal dulu karo jagat aleting dewi. Kita kenal dulu sama dunia kecil yang ada di dalam diri kita sendiri. Jagat besar ini adalah yang di luar diri kita. Ternyata, semua ini adalah satu. Kepahaman itu bahwa kalau semuanya ada satu, ngapain harus ribut? Kita melawan ABCD. Lawong itu adalah bagian diri-diriku. Mengerti diri dulu, mawas diri dulu. Sektor peternakan kan berkontribusi 18% di seluruh emisi gas efek rumah kaca. Kalau itu hilang, 18%, kita tinggal mengurangi sedikit lagi karbon untuk bisa menyelamatkan bumi sampai masih dalam batas yang bisa ditinggali oleh manusia dengan nyaman. Pada mulai ketika saya mendapatkan lebih baik. Yang namanya vegetarian itu jauh banget dari pikiranku ya. Aku suka banget daging, aku suka banget barbecue, aku suka banget ayam dan lain-lain gitu ya. Pertama kali going vegetarian, banyak orang menganggap kita nggak normal gitu kan. Bahkan keluarga masih mencoba meng-convert kita menjadi tidak vegetarian gitu. Kita selalu mikir kalau kita mengambil keputusan atau pilihan hidup, entah itu pola makan, pola hidup, itu semuanya harus sesuai dengan kata hati. Dan kalau kita in tune sama kata hati kita, kita akan jadi questioning a lot of things yang dianggap normal sebenarnya. Suara hati itu dia berdiri sendiri dan dia ngeluruk tanpa bolok. Dia nggak punya rombongan. Nggak ada rombongan cemburu, nggak ada rombongan si takut, nggak ada rombongan khawatir, nggak ada. Berhenti. Just look at the mess you've made. Dan suara hati ini selalu tepat. Jawaban dari alam semesta yang murni yang tidak di-filter dengan pikiran kita. Tiga tahun kepercayaan dengan hati saya, tapi saya tahu sekarang ada kemungkinan saya bisa hidup dari itu. Dan itu tidak selalu terjadi kalau saya tidak berdiri kecayaan. Dan mengenai saya, kalau saya melakukannya, mereka akan melalui kecayaan. Jata-jata. Dan women-punuh saya tidak berkata, dan menyebabkan kecayaan. Setelah selama sepas bulan kami, kami menanggap tersebut. Kita menanggap keputusan penuh, menanggap keputusan penuh, menanggap keputusan penuh, menanggap keputusan penuh. Menanggap keputusan penuh, menanggap keputusan penuh. Ini kan perjalanan Menerima yang pandu Menerima apa yang sudah ada Dan diberikan dan terberikan Bersyukur itu adalah Sikap seperti itu, menerima Kita bersyukur untuk segala sesuatu Bukan pasif Banyak orang, ya sudah ini kita menerima Ada orang buang sampah Kita buangin kalau perlu Apa yang setidaknya kita bisa lakukan, kita lakukan Asal kita tetap mengacu Sama sebenarnya pola makan Nenek moyang kita Sebagian besar itu berbasis nabati Dan kita nanti akan bilang 90% ke atas Idealnya Dan sisa 10%nya itu masih protein hewani Ini masih menjadi pola makan planetarian Bukan vegetarian Bukan vegan Bahkan kita tidak usah ngomongin plant-based Tapi kita ngomongin pola makan ramah lingkungan Pola makan planetarian Ini tuh sebenarnya pola makan yang sesuai dengan anjuran dari Climate Change Scientist Kita actually bisa mereverse climate change Dengan mengganti pola makan kita secara kolektif Sebenarnya kuncinya Tidak apa-apa dilakukan imperfectly Tapi dilakukan kolektifly COVID-19 Sering dianggap sebagai Waktu bumi untuk beristirahat Hmm Tidak salah sih Namun jika diartikan begitu Nanti Setelah bumi istirahat sebentar Lalu kita akan balik lagi Untuk rakus Dan mengeksploitasi bumi lagi Hakikat sesungguhnya dari pandemi ini Adalah bukti Dan pengingat bagi kita semua Bahwa Energi kolektif itu Benar-benar ada Lewat setitik virus yang sangat kecil Kekecauan global bisa terjadi Lewat setitik perbuatan kita Baik yang dilakukan dengan penuh kesadaran Maupun yang teledor Sekecil apapun itu Akan punya efek bola salju Yang sangat nyata bagi semesta ini Saat semua orang berhenti Dan diam Mendengar suara hati masing-masing Dan kemudian dengan penuh kesadaran bertindak Kita Benar-benar bisa memulihkan bumi ini Kesembuhan bumi itu benar-benar nyata Kalau setiap orang mau Untuk ikut ambil bagian Di semua bidang kehidupan Setiap hari Kita hanyalah setetes air di samudera Hanya setitik debu kosmik Namun bukankah samudera Hanyalah kumpulan dari tetes-tetes air Ibu bumi Popo angkoso Mangku bumi Mangku angkoso Yang sangat nyata Setengah yang caka Manung galeng Kau lo kusti Maos montro Sacro ning ati Ngakem raos Eng sun kang suci Serno ilang Kapeh nafsu ku Manumbahku Ibu bumi Ibu bumi Tetep 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 Semangat juanku Latu Muruk Eng cerododoku Walang saseh Dati Kemoku Kuswa matoyo langgem kesanmu Engson ngatek setengah hingcaka Manung galing kau mula kusti Kuswa matoyo langgem kesanmu 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.